Sekali lagi, bagi kami, Mas Hari, Bang Reh, Mbak Bia, dan kita semua, kami sangat mensyukuri kalau dikatakan saat ini PDI Perjuangan itu dalam tanda kutip di Kroyok. Jujur saja, ini persis Mas Hari kejadian waktu Mas Gajah nanti, tahun 2013, di Jawa Tengah, ini saya mau ceritakan, karena saya mengalami langsung, Pak, 2012-2013, survei itu Mas Gajah nggak sampai 6%, tapi lawannya Pak Bibit Waluyo, itu hampir 50%. Kalau berdasarkan statistik, sudah hampir tidak memikir, itu bisa dibalikkan dengan modal yang sangat terbatas. Ini, ini, katakanlah, Jawa Tengah tentu tidak bisa, begitu juga pada saat Pak Jokowi tahun 2014, betulnya Pak Bapak sampaikan tadi. Itu kami alami. Nah, apakah ini kebetulan atau bukan, Mas Hari? Saya rasa Mas Hari musti undang lagi, kita dalam program mendakang membahas khusus seperti ini, ya kan? Kalau saya buka di sini, sudah tidak menarik lagi nanti. Apakah ini kebetulan, Pak Fiat? Ataukah? Ataukah? Saya tidak mau meneruskan, ya. Tapi kondisi ini, bikin tengah kami, waduh, saya tentu tidak bisa buka apa pebicaraan di tengah kami, oh begitu ini, 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 ini baru namanya paru. Nah, seperti itu. Jadi, artinya, sekali lagi dengan segala perendahan hati, kami harus mengkonsolidasi bubicaraan kami, merapatkan barisan, dan bersyukur juga, ada juga yang tidak perlu di, apa ya, apa ya, tidak perlu lebih dalam dikaji, tapi sudah menunjukkan dirinya tidak siap untuk bersama-sama dengan pilihan perjalanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!